Oke, untuk kaos, kita kan pulsa paket yang apa ya, jadi kita maksimalkan saja, sudah 30. Minggu kemarin, hari ini Rabu ya, sudah berapa pertemuan kalian masuk? Senin sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah komplit, semua hadir? Masih malas-malas? Masih ada juga yang belum. Itu kalau sudah sempat ada kosongnya, malas. Oke, kita mulai ya. 10 menit saja. Memahami pengertian manajemen biaya proyek, fase-fase proyek, prinsip dasar, proses dalam manajemen biaya proyek. Tadi sudah disampaikan apa itu namanya biaya. Biaya itu adalah sumber daya, ataupun biaya itu adalah apa saja yang dikorbankan. Jadi ada kata di sini dikorbankan. Sebenarnya tidak dikorbankan, atau didahulukan. Untuk mencapai tujuan, ada yang sebagai pertukarannya. Jadi biaya ini nanti akan tergantikan. Tergantikan dari mana? Dari keuntungan. Jadi nanti setelah dapat keuntungan, jangan dianggap misalnya untung 70 juta, langsung dia senang. Padahal pembiayaan hampir 75%. Jadi keuntungan itu kan didapat setelah dikurangi seluruh pengelolaan-pengelolaan atau pembiaya biaya. Biaya sumber daya yang harus diperbankan untuk mencapai tujuan. Di sini bisa dengan pembayaran yang bersifat ada tukar. Sekarangnya rupiah. Ada rupiah, ada dolar, macam-macam. Biaya diukur dalam moneter. Sekarang ada euro, macam-macam juga. Kalau misalnya kamu ke Singapura, dolarnya dolar Singapura. Kalau misalnya kamu ke mana lagi? Dolar ini macam-macam juga. Manajemen PEP Proyek mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek itu sudah disetujui. Itu dia. Oke. Cost manajemen ya. Ardi Jaya. Ardi Jaya ini kemarin di presensi, dia di kelas sore. Si akar itu masih banyak yang ngaco-ngaco. Maksudnya ngaco, belum sesuai. Ada yang double, ada yang dengan presensi yang diberikan. Jadi setelah diperhatikan. Manajemen biaya, suatu sistem yang disusun secara sempurna, mendatangkan informasi yang lengkap. Jadi apakah administrasi bisa disebut orang manajemen biaya? Bisa juga ya. Tapi dia bukan leadernya, hanya si pelaku eksennya. Jadi ada biasa itu manajer pembiayaan. Namun di sini tidak hanya mengatur pembiayaan, tapi dia harus bisa juga membuat strategi. Jadi bagaimana supaya keuangan itu berjalan. Si manajemen biaya ini harus bisa melancarkan strategi membuat keputusan operasional. Jadi dia juga harus bisa mengambil keputusan-keputusan yang nantinya itu tadi untuk kepentingan organisasi bagaimana si proyek tidak sampai membuat kerugian. Manajemen biaya menemukan melaksanakan suatu proyek pekerjaan dengan cara yang benar. Singkatnya, manajemen biaya ini mencakup keseluruhan siklus proyek dari tahap perencanaan hingga menukur kinerja biaya aktual. Kita di bidang IT tidak membahas di manajemennya, namun bagaimana membuat perangkat ataupun aplikasi yang bisa dibunakan untuk manajemen biaya. Jadi nanti bisa di-search ya, apa kira-kira contoh software ataupun aplikasi. Karena perusahaan-perusahaan IT itu melihat peluang-peluang bisnisnya, peluang-peluang yang memang mana bisa dibuatkan sistem yang nantinya memberikan maksimal kinerja yang memberikan keuntungan. Tapi melalui memang IT kan membutuhkan budget. Budgetnya sangat tinggi. Tapi setelah semuanya nanti diterapkan, diharapkan ada keuntungannya. Jadi bagi bisnis manajemen biaya ini, ada perencanaan, di awal berapa biaya transportasi, berapa listrik, berapa air, berapa apa lagi. Ada itu nanti kita ada pembiayaan yang rutin, ada yang tiba-tiba ada pembiayaan yang memang wajib. Jadi rutin itu seperti pembayaran, misalnya kalau dulu kan ada telepon ofis kantor, listrik, itu kan rutin. Kemudian penggajian penggawai itu rutin. Kemudian si manajemen ini juga harus bisa mengendalikan bisnis. Walaupun dia di bagian keuangan, tapi dia harus bisa memonitoring bagaimana bisnis ini supaya berjalan dengan pemantauan biayanya, pengembangan kinerja juga, bagaimana supaya si produksi ini di masa mendatang bisa berlangsung secara terus-menerus. Di sini seorang manajemen biaya ini harus bisa memahami apa itu konsep macam-macam manajemen biaya yang dikerjakan oleh orang-orang ekonomi. Ekonomi ini kan macam-macam juga, jadi ini lebih ke akuntannya, akuntansinya. Jadi ada bagian apa keuangan, keuangannya apa. Jadi ada namanya semacam konsultan, memang dia konsultan, bidangnya di akuntan. Jadi dia berdiri, memang mengatur keuangan, akuntan. Jadi ada kan kalau perusahaan sudah besar, ada bagian akuntannya, ada bagian lawyernya. Itu sudah kalau di perusahaan besar. Jadi mereka memanfaatkan memang bidang-bidang yang profesional. Konsep dasarnya itu ada tiga, yaitu memberikan nilai tambah. Kedua, memberikan akuntansi aktivitas, konsep biaya target. Kenapa si biaya ini bisa memberikan nilai tambah? Yaitu segala aktivitas itu dilakukan dengan efisien. Jadi si manajer atau manajemen ini harus bisa melihat mana mengefisiensikan, mana pekerjaan yang perlu, mana yang harus diberikan nilai tambah, ada mana yang perlu diminimalkan, tidak memiliki nilai tambah. Jadi harus dia tahu. Melihat job-job, peluang-peluang, itu dia strategi. Kemudian konsep akuntansi aktivitas. Kalau misalnya kamu pernah belajar ekonomi, karena ada cash flow namanya, di mana dia ada cash flow ini adalah semua seperti keuangan yang memang sudah ada, seperti tabel-tabel, cash flow. Jadi keuangan itu semua ada alur masuknya, ke mana capaiannya, ke mana peluangnya. Itu dia. Kemudian konsep biaya target. Jadi di awal setelah perencanaan produksi, ini kita anggap perusahaan yang memang memproduksi, apapun itu, ada konsep, jadi ada biaya targetnya. Kalau misalnya dikeluarkan di awal 20 juta, diharapkan nanti capaian itu 50 persen. Jadi seorang manajemen ini, manajer ini sudah bisa memprediksi, sudah bisa menghitung-hitung angka-angkanya memang real, tidak mengadada. Oke, nanti kita produksi misalnya 100 kerajinan tangan. Contoh kipas, misalnya 100 biji. Setelah dipasarkan, yang 100 ini harus bisa memberikan income atau keuntungan sekian. Dengan, bisa dibuatkan konsep biaya targetnya. Biaya target ini, segala aktivitasnya, ada patokannya. Contoh tadi, produksi, berapa produksinya, berapa sumber daya bakunya. Kemudian setelah nanti dipasarkan, ini bisa bersaing. Sehingga laba ini bisa tercapai. Itu dia konsep biaya target, konsep prinsip manajemen biaya. Sebagai seorang manajer, misalnya kamu atau ditugaskan menjadi seorang manajer, pembidang pembiayaan. Jadi ini tidak hanya orang ekonomi lagi, atau orang akuntansi, jadi orang IT. Harus bisa membantau kegiatan yang tidak bernilai tambah secara langsung. Contoh, mana diperhatikan semua job-job, pembagian tugas-tugas, kemudian dilihat mana yang tidak memberikan keuntungan, mana yang tidak memberikan dampak, mana yang memang tidak usah dikasih apa. Kemudian menunjukkan biaya terpusat dalam setiap kegiatan bisnis. Jadi tidak bisa misalnya si A minta uang langsung kekeluarkan. Jadi harus bisa biaya terpusat, itu tadi cash flow-nya. Menunjukkan mana biaya yang berlilai tambah, mana yang tidak. Jadi itu tadi memproduksi, mana yang bisa memberikan tambah. Memandingkan satu biaya dengan biaya lainnya yang sudah ditargetkan. Ini memberikan masukan. Jadi bisa, misalnya kalau kamu beli, tadi kita bikin kipas angin, eh, kipas angin, kipas yang dari, apa itu misalnya dari bambu kan. Kita lihat produk bambu, kalau di sana berapa biaya bakunya, kalau di sini berapa. Jadi ada kemampuan melihat perbandingan harga. Memakai biaya efektif untuk mengendalikan biaya internal. Jadi biaya itu kan disiapkan, ada untuk biaya yang seketika tiba-tiba dibutuhkan. Tapi ada juga yang memang untuk operasionalnya, biaya internalnya harus diefektifkan. Melacak biaya signifikan. Jadi ini untuk lakukan biaya. Jadi harus bisa, itu tadi ya, kalau di orang manajer itu, atau manajemen keuangan itu, jadi satu rupiah pun itu harus terpantau, melacak biayanya. Mengumpulkan segala biaya untuk pengulang. Jadi semua data-data, kalau contoh ibu dulu, misalnya ada sebelum ibu desain, kan ada orang baru-baru lurus dulu kuliah. Itu tadi ya. Jadi setiap, memang ditanggung kantor, ofisnya yang nanggung, tapi bukti-buktinya kita setor, kita sampaikan, apakah misalnya kita kendaraan, kan dikasih, tapi ada bukti tol misalnya. Jadi semua biaya-biaya ini dikumpulkan, terdata, didokumentasikan. Jadi nanti ini bisa menjadi modal, ataupun menjadi sebuah perbandingan nantinya, jika kita membuat proyek baru lagi. Jadi misalnya proyek A sudah selesai, dengan mencapai 100 produksi kipas, kipas yang dari bambu, biayanya misalnya hanya 15 juta. Ini didokumentasikan. Kalau kita mau mengulang lagi proyek itu, ini bisa menjadi pengulangannya, supaya tidak, kalau misalnya ada kecolongan harga, atau tidak ada keuntungan yang minim, itu bisa di strategi, dicari jalan keluarnya. Itu dia. Cost management, kalau tadi adalah konsep, ada prinsip, sekarang konsep dasarnya, pembiayaan ini. Itu tadi nilai tambah, ini penjelasan yang dari tadinya, tabel ini. Kemudian prinsipnya, gunakan target penjualan. Itu tadi, contoh kita mau bikin kipas, kipas yang dari bambu, yang kayak UMKM itu, gunakan target penjualan yang visius. Misalnya kita targetkan tadi 100, 100 harus terjual dalam per tiga bulan, misalnya. Jadi harus ada target, namanya juga orang ekonomi, mereka itu kan segala sesuatunya itu waktu, time is money. Jadi semua harus ambisius, namanya ambisius. Jadi kalau direncanakan 100, ini harus capai, kalau bisa lebih lagi, untuk memotivasi. Jadi kenapa marketing, atau orang-orang yang di pasaran, yang sudah bekerja di marketing, dia segala cara buat dia untuk mencapai targetnya, semacam dia ambisius. Tapi memang itu ditekankan. Kemudian kedua, pengurangan biaya target ke posisi biaya dengan strategi bisnis masing-masing ini tadi. Jadi kalau sudah dibajetkan biaya 25 juta, ini kita harus memiliki si manajernya, si bagian keuangan harus mengerti strategi bisnis. Bagaimana uang itu jangan sampai terhabiskan, tapi bisa di, kalau bisa tidak untung 100%, tapi minimal ada keuntungannya. Ini harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruknya. Keempat, manajernya biaya berkelanjutan membuat perubahan proses. Ini dia. Jadi sambil si produksi berjalan, si manajer main atau si manajer ini harus bisa melakukan biaya yang berkelanjutan. Jadi tadi ya, perlu dibuat alur ataupun cash flow namanya. Jadi terlihat semua dari kemana kemana. Disebut laba apabila apa yang diterima, misalnya tadi kita untung 25 juta, pembiayaan misalnya hanya 18 juta. Jadi diperangin. Itulah untungnya. Kita menerima misalnya 30 juta, sementara pengeluaran kita ada sampai 18 juta. Berapa keuntungannya ini? Jadi dikurangkan. Di sini perlu estimasi biaya. Jadi si tukang manajemen ini, atau bagian keuangan ini, mereka menghitung-hitung berapa laba, berapa laba, berapa laba. Itu dia seperti orang dagang. Jadi orientasinya itu adalah profit, keuntungan. Ini dia. Ini harus tercapai. Harus tercapai. Itu tadi yang bisius. Estimasi biaya ini bisa dengan melalui pengembangan, bisa dengan dukungan hasil proyek dimanfaatkan. Jadi kalau seorang manajer, dia bisa hasil lahirnya nanti 12 juta misalnya. Tapi bisa juga dia melakukan terobosan-terobosan pengembangan, bagaimana si proyek ini bisa memberikan nilai tambah. Ini dia cost flow analysis. Ini tadi kerjaan seorang akuntan, ataupun seorang pembiayaan. Ini dia. Metode menerapkan biaya manfaat. Nah, ini kita tidak sampai ke sini. Kemudian ini dikerjakan orang ekonomi juga. Net present value. Kita tidak membahasnya, tapi diperkenalkan saja. Ada discount rate. Cut off harder rate. Jadi kalau misalnya kamu ke mall-mall, ada discount-nya sampai 75%. Kalau dalam pikiran, apakah itu memberikan keuntungan? Dari mana? Keuntungannya kan gitu kan? Masa discount sampai 75% kan gitu? Tapi seorang manajer atau seorang manajemen itu sudah tahu kenapa bisnis sampai membuatkan misalnya discount sampai 75%. Tentu mereka tidak mau memberikan barang secara cuma-cuma. Mereka sudah memperhitungkan. Dengan memberikan discount sebesar ini, mereka pasti dapat untung. Pasti ada. Itu dia ya. NPV, net present value. Dihitung menggunakan discount rate. Jadi di sini, ini dalam proyek ada inventasi dikurang net cash flow. Ini tadi ya, membuat cash flow-nya. Nah, sekarang yang kita perhatikan di sini adalah, coba nanti kamu search ya. Ini NPV, apa artinya? Sistem aplikasi. Atau aplikasi yang memang membantu pengaturan manajemen biaya. Kalau misalnya di orang ekonomi itu ada disebut jurnal. Seperti jurnal, kalau jurnal kita kan hasil penelitian yang dipublikasikan. Kalau ini tidak ya. Jadi jurnal itu terlihat pembiayaan. Jadi nanti coba cari. Itu dia. Oke. Ibu rasa, ini tadi ya, macam-macam manajemen biaya. Bahan baku langsung tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tidak langsung, biaya tetap, biaya variable, biaya per unit. Jadi silahkan nanti dicari contoh-contoh ataupun jenis aplikasi. Priti, ada pertanyaan kira-kira? Aplikasi untuk manajemen biaya. Ada pertanyaan? Ada yang mendapat membuat manajemen biaya? Contoh, supaya karena kalau tadi itu kurang, oke, mana tadi ya? Manajemen biaya, enggak. Oke ya. Ini contoh rancang bangun aplikasi PPIC, manajemen biaya waktu proyek, sistem informasi. Jadi kalau kita perhatikan, ini jurusannya kalian itu apa ya? Teknologi informasi ya. Jadi di sini jurusannya sistem informasi, ini contoh salah satu publikasi atau penelitian, dia berjudul, rancang bangun aplikasi PPIC dalam manajemen biaya. Setelah ini nanti coba cari contoh jurnal juga. Sudah tahu artinya apa itu jurnal? Jurnal itu, contohnya ini, hasil penelitian yang dipublikasikan. Nanti kalau kamu kisahnya nama skripsi, diwajibkan untuk mempublikasikannya. Beda ya, laporan skripsi, bab satu sampai bab berapa? Bab enam, contoh. Tapi kalau misalnya publikasi ini, semua dirangkum. Jadi ini dia contohnya ya. Ini jurusan sistem informasi ya. Oke, ini digunakan, ini orang-orang ini yang mengerjakannya adalah orang komputer ya. Rancang bangun aplikasi PPIC, manajemen biaya dan waktu. Jadi di sini dia menjelaskan konsep siklus hidup ya. Apa namanya, life cycle ya. Kemudian pelajemen proyek. Nah ini dia, metode cost of quality. Jadi ada juga beberapa penelitian. Sedangkan, ada contoh. Cost of quality salah satu metode yang digunakan menentukan estimasi proyek. Jadi ada, ini di orang akuntan tadi ya. Biaya dari cost of quality. Tapi si, apa ini, jurnal ini adalah, ini contoh cost flow-nya ya. Sudah bisa kalian membuat pelacat? Sudah? Sudah pernah membuat pelacat? Sudah? kemana sih hari? Hari nggak masuk ya? Tadi ada dia. Di komen. Iya kan? Hari nggak masuk. Tapi tadi ada. Laptopnya lagi rusak. Bisa nge-zoom minggu ini. Sudah pernah bikin apa? Bikin pelacat? Apa ya kalau kalian? Belajari apa? Anak-anak analisa, perancangan sistem informasi sudah? Belum pernah membuat pelacat? Pelacat ini seperti ini. Belum? Sudah? Belum. Belum? Oke, oke. Jadi ini sistem flow. Pelacat ini tidak hanya untuk, memang biasanya nanti kalau kamu buat perancangan, ini seperti prosesnya, tahapannya, alurnya dibuatkan, digambarkan dalam bentuk pelacat. Ini dia contohnya, sistem flow. Jadi tidak hanya di projek. Nanti kalau misalnya kamu coba buatkan pelacat, pelacat sejak kamu bangun sampai kamu kembali tidur. Apa kegiatanmu? Jadi dibuatkan dalam bentuk alur. Ini dia, contohnya. Itu dia. Jadi ada, atau misalnya, 3 kali 5 tambah 2. Kurang 1. Kalau itu dibuatkan pelacatnya seperti apa? Itu bisa ya. Oke. Kita kembali ke topik. Oke lah, nanti pertimbangkan supaya kalian bisa membuatkan, membuatkan itu tadi ya, membuatkan, mempelajari pelacatnya ya, alurnya. Karena ini sangat penting ya. Jadi sekarang kita kalau memaparkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu, sebaiknya itu dibuatkan dalam bentuk, ini tadi ya, diagram flow, alur, ini contohnya. Oke. Kita fokusnya ke pembiayaan ya. Jadi di sini, si ini membuatkan sistem, aplikasi yang memang mengatur, ini tadi, pembiayaan cost ya. Ini dia. Jadi ada di sini. Kesimpulannya, sistem ini menghasilkan biaya secara efektif dengan projek sistem formasi metode cost of quality. Ini kemudian bisa menggunakan critical path, dapat mengelola biaya dan waktu. Jadi, ini masih jarang ya, dilakukan ya. Jadi ini kemampuannya ini adalah harus memahami, membuat software berbasis web. Ini kan berbasis web ya. Kemudian harus paham juga, itu tadi ya, ada sedikit memahami apa itu manajemen biaya dan waktu. Jadi dia, namanya rancang bangun ya. Jadi, ini tidak hanya merancang lagi, tapi sudah menghasilkan sebuah aplikasi. Aplikasinya itu adalah, apa itu namanya, menghasilkan, bagaimana mengatur biaya dan waktu projek, sistem informasi. Itu dia. Oke, setelah ini nanti silakan dicari, akan kita kembali ke Gizi, tidak ada pertanyaan, nanti silakan masing-masing mencari. Ini contoh jurnal, supaya kalian bisa mencari, bisa membedakan yang mana jurnal, yang mana blog, blog kan sudah kemarin ya, yang mana, kalau jurnal itu biasanya, ini tidak ada nama ya, biasanya dibuatkan ya, nama jurnalnya mana, di tahun berapa, seperti itu ya. Ini belum lengkap sebenarnya, karena kebetulan, isinya memang, sesuai dengan materi pembahasan hari ini. Oke, Priti, ada pertanyaan? Ya, Tainis? Tainis. Nilai sudah keluar, belum? Tidak ada, Bu. Belum? Oke, ya. Mungkin masih, masih seminggu, dua minggu, belum ya. Oke, kembali ke Gizi, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu.